jadi deh untuk cuci motor disini kita bisa cuci motor sendiri di rumah dengan alat seperti ini dari bekas full pom terima kasih sudah klik video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hiki motor oke kawan hari ini kita akan membuat alat cuci motor dari full pom bekas terus untuk alat-alatnya kita sediakan seperti berikut oke disini ada sel tip ini untuk penyetel apa ya penyetel airnya nanti memang ini khusus untuk cuci motor ataupun mobil tapi ini yang kecil kita ambil yang kecil aja harganya kisaran Rp50.000 ini rotak bekas tapi ini kepunyaan mobil intinya disini rotak bekas mobil rotak full pom punya mobil sini ada on off buat airnya keran air ataupun keran kompresor sama saja disini ada dua kelam selang untuk nanti mengunci selang di bagian sini dan sininya oke disini ada selang ukurannya yang penting bisa pas kesini ke full pomnya bisa masuk seperti ini saya kurang tahu juga ukurannya berapa yang penting dia bisa kesini masuknya terus disini ada catok aki untuk catu dayanya oke disini saya akan terangkan sedikit untuk catu dayanya disini menggunakan aki seperti ini bebas aki besar ataupun kecil yang penting 12 volt tapi untuk disini jangan sampai dia tertukar min sama plusnya karena disini dia menggunakan daya aki ataupun DC oke saya buat seperti ini penting disini merahnya ke plus ini plus jadi dia seperti ini cek lock nah untuk yang lubang di rotaknya sebentar yang lubang disebelah sini kita tutup pakai lem besi terus lubang disini juga dia ditutup pakai lem besi supaya tendangannya ataupun semburannya semakin keras untuk selangnya bebas mau panjang mau pendek disini saya ambil yang 3 meter aja oke langsung aja kita rakit sebentar oke disini kita sambungkan ke rotak full pumpnya dulu oke tinggal kita kencangkan oke sudah kencang untuk yang ini jangan lupa kasih cell tip supaya tidak bocor supaya tidak bocor kita pasang oke oke seperti ini cukup kalau seperti ini dia nutup kalau seperti ini dia ngebuka oke disini kita masukkan selangnya kita kencangkan sedikit kita masukkan kita kencangkan penguncinya sebentar kurang ke depan kita kencangkan sampai benar-benar mengunci supaya tidak bocor supaya tidak bocor oke cukup jadi jadi dia seperti ini oke kawan untuk perakitan dia sudah selesai kita tinggal mengetesnya kita masukkan untuk catu daya aginya oke saya ambil air dulu kita tes ke motor itu sebentar sebentar saya ambil air dulu kawan disini sudah ada air kita masukkan rotaknya seperti ini nah kita pasang catu dayanya yang ke aki kita jepit nah lihat disini ya oke kita sambungkan oke dia sudah muter kita test untuk muter dulu wah mantap mantap mas bro oke seperti ini rotaknya kita cemplungkan ke air terus pakai aki jadi deh untuk cuci motor disini kita bisa cuci motor sendiri di rumah dengan alat seperti ini dari bekas full pom mantap bisa disetel pak guru nanya-nanya oke semburannya juga sangat keras oke kawan itu tadi hanya sekedar tutorial sederhana cara membuat cuci motor dari bekas full pom ataupun rotak full pom semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap murahmatullahi wabarakatuh menikpungu